Nah dalam keadaan demikian sekalian, adanya G-13 PKI, beberapa jenderal kita diculik yang kemudian kita tahu ternyata memang dibunuh, timbul konflik, situasi konflik yang tidak karuan-karuan. Karena PKI yang sudah merasa menang, kemudian partai-partai lainnya yang pada waktu itu karena warna wibawa daripada Bung Karno yang melindungi daripada PKI, lainnya kan semua takut. Sehingga kemudian setelah kemudian lantas bisa kita patahkan pada 1 Oktober itu, lantas partai-partai lainnya dengan sininya punya keberanian, timbul situasi konflik di mana daripada pengikut-pengikut partai, satu sama lain saling berhadapan sehingga culik-menculik, bunuh-membunuh, dan sebagainya. Karena rakyat sudah mengetahui pada waktu itu adalah memang PKI, itu di belakangnya, terasa di mana-mana, sehingga tuntutan rakyat itu dengan sininya, ya bubarkan PKI, ambillah tindakan daripada PKI. Situasi konflik tidak bisa diatasi, karena apa? Bung Karno sendiri tidak mau bubarkan PKI. Apa sebabnya tadi mengenai Nasakom tadi, mengenai memungkul daripada tetap ingin masih melanjutkan daripada idenya atau konsepnya dalam rangka Nasakom itu. Di antara lain adalah juga mempunyai pegangan, artinya mempunyai pendirian, karena beliau sudah merasa bahasanya Nasakom itu setelanjur dijual ke dunia, melewati pidato di PPP itu. Sehingga demikian, ya sebagai pemimpin susah untuk dapat menarik itu. Atas isinya lantas sekarang karena tidak tegas daripada beliau, bahkan mengatakan, ya anggap lah ini revolusi kematian daripada jenderal-jenderal itu seperti riak-riak dalam gelombang samudera. Itu sebetulnya tidak apa-apa yang biasa lah. Nah kita memang pada waktu itu ya bukan masalahnya daripada kolega jenderal kita, tapi masalahnya adalah negara Pansasila itu akan diganti dengan negara komunis ini. Karena itu saya sudah memang, apa-nanya, Punggarno juga telah mengetahui daripada saya, sehingga saya yang mempunyai kepercayaan daripada rakyat untuk mengatasi daripada keadaan, mau tidak mau juga memang harus ya memberanikan diri untuk selalu, padahal menyampaikan kendaraan daripada rakyat itu demikian. Tapi Punggarno tetap, konsep saya tetap harus dilaksanakan. Sehingga antara saya sendiri, itu yang mulai 2 Oktober sampai kepada 11 Mart, itu terus menurus dalam keadaan perselisihan, pertentangan antara saya dengan Punggarno mengenai soal tindakan apa yang harus kita lakukan untuk segera menghentuk. Saya menyampaikan kendaraan, maka supaya Partai Komunis itu segera bisa dibubarkan, dihukum, itu karena memang telah mengkhianati tidak hanya pada penuhnya Oktober 65, tapi pada waktu 48, Madiun Afer pada tahun 26, dan demikian, kenapa harus kita pertahankan? Jadi, tapi beliau tidak, bahkan saya diperintahkan, kamu harus membaharkan kami sama kami, Tidak bisa, Pak, kamu ini yang menyelamatkan daripada negara ini. Akhirnya, sampai kepada, ya macam-macam daripada perbicaraan, tapi terus terang saja, saya tidak mengekspos daripada perselisihan saya dengan Punggarno tidak mengekspos. Ong saya bermaksud untuk mengamankan Punggarno. Saya percaya, kalau Punggarno itu membaharkan PKI, rakyat ini masih di belakangnya. Itu tidak ada masalah. Saya cuma mengatakan, Pak, kalau PKI dibuarkan sesuai dengan tutupan rakyat, bahwa itu masih akan dapat dukungan sepenuhnya. Tapi kalau tidak, saya ini susah untuk mengamankan. Jadi tidak, saya tidak mempunyai maksud untuk menjatuhkan Punggarno. Tapi sebaliknya, begitu pula, apa namanya, artinya, pembicaraan terus-menerus, beliau tidak bisa, apa namanya, meyakinkan kepada saya, untuk membuarkan negapi sama kami, dan juga daripada partai-partai lainnya, tapi saya tetap mengusulkan. Tapi, terserah saja, tidak banyak yang tahu, karena memang, saya, apa namanya, ingin menyelamatkan supaya, tidak, karena kalau kemudian lantas saya, sampai kepada, mengekspos, mau tidak, maukan timbul daripada bantangan. Dan saya tidak mengadamikan.